Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Semoga dalam keadaan sehat dan rafiat ya Oke, lama kita tidak jumpa lagi teman-teman Dan di video kali ini Kita sedang berada di sebuah mushala teman-teman Tempatnya di stasiun Depok Lama Nah, ini adalah mushalanya dan tempat wujudnya barusan ya Barusan kita sholat Asar Nah, by the way kita lanjut Lihat dulu ya Seperti apa toiletnya By the way ini mushalanya sangat bersih Sangat terawat ya Mushala dan juga toiletnya nih Nah, ini toilet pria Nah, cukup bersih ya Ada gantungan baju Kemudian klosetnya, kloset duduk ya Wah, ini dia bersih sekali Ya, mirip-mirip toilet di bandara lah Keren sih, bilang Dan juga ada ustafolnya Ini urinoir Dan juga ustafolnya Oke, itu dia Oke, kita lihat dari depan dulu ya Nah, ini adalah pintu masuknya Jadi, teman-teman tinggal Tab kartu Imani-nya Untuk masuk ke sini Nah, dalam perjalanan kali ini Saya pakai kartu brisi ya Nah, dalam perjalanan ini Saya akan melakukan perjalanan Dari stasiun Depok Lama Menuju ke Lender tujuan akhirnya Dan transit di stasiun Manggarai Nah, oke Ini dia setelah Kita masuk dari pintu masuk tadi Kita turun sejenak Lalu, di sini Kita akan belok kanan lagi Untuk naik ke atas Jadi, kalau teman-teman Luruh pertama Naik KRL Tanya aja dengan petugas ya Keron mana yang akan kita Naikin nantinya Sesuai dengan tujuan Keretanya Itu Jangan sampai salah Nah, ini dia teman-teman Tempat duduknya Untuk menunggu Kedatangan kereta Kita berada di Peron 1 Tujuan Manggarai Tepatnya kita di Stasiun Depok Lama ya Kampungnya Bahgondrong Negeri 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 Oke Tidak lama kemudian Kereta kita sudah sampai Sudah datang ya Dan kita langsung masuk Dan Alhamdulillah Di sini Suasananya Tidak terlalu ramai Nah, ini Perlu diperhatikan Ya Untuk tidak dilakukan Oleh penumpang Bahwa Durian Atau buah-buahan Yang menyengat Benda tidak membawa Hewan dan sebagainya Nah, meskipun begitu Ini Waktu saya masuk Tempat duduknya Sudah penuh Teman-teman Hehehe Gak apalah Kita berdiri Sejenak Ya Dan gak lama Kita sampai Di Stasiun Depok Baru Nah, pemandangan sunset Di Kawasan Depok Ya B2B perjalanan ini Tidak lama Dari Stasiun Depok Lama Menuju Menuju ke Klender Tapi yaitu Nanti Ujiannya Pas Setelah Transit Di stasiun Manggarai Nah, ini dia Stasiun Depok Baru Nah, ini dia Gak lama Kita sampai Di Stasiun Manggarai Nah, sudah terlihat Ya, teman-teman Banyak sekali Penumpang yang sudah Menunggu Untuk Naik kereta Itu Ini Kita sudah mulai Memasuki Jam pulang kantor Makanya Banyak sekali Penumpang yang Standback Siap untuk Naik ke Kereta Jadi, disini Diberikan kesempatan Untuk penumpang Turun dulu Atau keluar dulu Dari kereta Baru Penumpang yang Mau naik Masuk Oke, setelah itu Kita Menuju ke Peron 34 Yang mengarahkan Untuk Menuju ke Stasiun Klender Jadi, teman-teman Tanya saja Dengan petugas Yang Standby Petugasnya Pake rompi-rompi itu Ada yang seragam TNI juga Ada yang Satpam Atau security Nah, disini Mulai terlihat Banyak sekali Penumpang Atau pekerja Yang akan pulang Kantor Atau pulang Dari tempat Pekerjaan Mereka Tapi secara umum Stasiun Manggare Cukup Persih Nah, ini dia Peron 34 Peron 34 Posisinya Di bawah Jadi, kita turun Dari tempat Kita turun Dari kereta Nah, kita diminta Untuk menunggu Kereta Di balik Tangga Tadi Nah, ini dia Dan ini ada Papan Peta perjalanan Stasiun-stasiun Apa saja Yang dilewati Selama kita naik KRL Nah, ini dia Dan kita menuju Ke klender Jadi, setelah Manggare Timatraman Dan Jatinegara Baru Klender Jadi, sebetulnya Tidak Tidak jauh Sepertinya Hanya melewati Dua stasiun Dari Manggare Ini Itu Nah, teman-teman Baru sejak kita Sampai di stasiun Klender Jadi, suasana Di kereta Dari stasiun Manggare Ke klender Seperti ini nih Kondisinya Di dalam kereta Saya tidak Berani Merekam terlalu banyak Jadi, cuma Foto saja Dan itulah Kereta yang kita naik Tadi Suasananya Sangat padat Luar biasa Ini pengalaman Yang Seru Dan berkesan Luar biasa Sangat Padat Berdesak-desakan Di dalam kereta Luar biasa Nah, ini sudah Sampai di stasiun Klender Dan kita akan keluar Dari stasiun Klender ini Untuk melanjutkan Perjalanan Menuju ke Akomodasi Yang sudah kita pilih Ya Nah, ini yang Menuju Bekasi Dan kita Kesana tuh Menuju ke Pintu keluar Dan siapkan Kartu E-Money kita Nah, by the way Selama perjalanan ini Teman-teman sangat Harus hati-hati ya Terutama Terhadap Adanya copet Gitu Makanya di Jalan kereta tadi Yang sangat Yang padat Yang sangat padat Dan berkesakan Itu saya Sangat Berhati-hati Menjaga barang bawaan Termasuk dompet HP Gitu Oke, kita keluar Dan Tap Lakukan tap Dengan Kartu E-Money Dan ternyata Tarif dari Stasiun Kalender Eh, stasiun Depok Lama menuju Ke kalender Itu cuma 4.000 rupiah Teman-teman Nah, itulah Makanya Mode transportasi Ini menjadi Pilihan Banyak warga Di sini Ya Warga komuter Istilahnya ya Berarti ya Karena sangat murah Dan cepat Gitu ya Ya, mungkin sekitar Setengah jaman Aja lah Ini Tanpa waktu Tunggunya ya Maksudnya Oke, kita keluar Dari stasiun Teman-teman Nah, dari sini Kita turun Nah, di sana tuh Pintu keluarnya Dan dari stasiun Kalender ini Untuk menuju Ke tempat Penginapan Kita Itu Kita pakai Tojek online Aja Karena gak jauh ya Dan saya gak tahu Angkutan Kota yang Menuju Ke tempat Penginapan Itu Jalur-jalurnya Bagaimana Jadi yaudah Pakai ojek Online Aja deh Nah, di sana Ada beberapa Boot Roti O Dan juga Beberapa Warung-warung Nah, ini Suasana Di sekitar Stasiun Klender Teman-teman Wih Barusan Lewat Kereta Apa Ini Oke See you Stasiun Klender Klender Pengalaman Yang luar biasa Naik KRL Dari Depok Ke Klender Oke Nah, di sekitaran Stasiun Klender Itu banyak Sekali Penjual-penjual Makanan Ya Di Kayak Pasar Dan inilah Suasana Sore Hari Di sekitaran Stasiun Klender Lokasi Penginapan Yang kita Tujui ini Berada Di sekitar Terminal Pulau Gedung Wih Itu Arus Lalu Lintas Mulai Padat Kan Ini Sekitar Jam 5 Sore Ya Padat Banget Tuh Jadi Tadi Sempat Lama Setelah Turun Dari Kereta Saya Sempat Melihat Lihat Sekitar Stasiun Dulu Terus Menunggu Ojek Online Juga Datang Nah Itu Sambil Melihat Suasana Di sekitaran Stasiun Klender Oke Ini dia Menuju Ke Sekitaran Terminal Pulau Gedung By the way Sudah lama Ini Nggak Main-main Kesini Daerah Sini Pengalaman Seru Yang Biasanya Kita Mainnya Sekitar Di Pulau Kalimantan Kali ini Sekali-sekali Kita main Di Daerah Ibu Kota Yang Sebentar lagi Ibu Kotanya Pindah Ke Kalimantan Timur Teman-teman Tepatnya Di IKN Ibu Kota Nusantara Yang Baru Nah Penginapannya Itu berada Tepat Di Sebelah Indomaret Teman-teman Nah Ini Dia Pintu Akses Untuk Menuju Ke Penginapannya Penginapannya Kalau Pertama Kita Masuk Itu Seperti Kos-kosan Nah Ini Dia Resepsion Isinya Cukup Sederhana Ini Ini Dia Suasana Di Bawah Dan Kamar-kamarnya Itu Terlihat Oke Ini Dia Kamar Kita Ini Dia Teman-teman Oyo 591 MN Residen Sariah TV AC AC 150.000 Kalau Di Oyo Berarti Kalau Langsung 109 Peratus Sekian Ribu Ini Mana Oke Itu Dia Teman-teman Video Kita Kali Ini Perjalanan Dari Depok Menuju Ke Klender Semoga Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Kelanjutan Perjalanan Ini Kita Lanjut Nanti Kita Mengulas Penginapan Yang Ada Di Terminal Terpadu Pulau Gebang Yang Ada Di Jakarta Timur Dan Selanjutnya Kita Akan Melanjutkan Perjalanan Lagi Menuju Ke Surabaya Oke Terima kasih Sekali lagi Sudah Menonton Video Ini Sampai Selesai Sampai Jumpa Di Video Kita Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh